Warga Amparita Lama melakukan ritual adat sebelum turun sawah pada musim tanam atau MT, Oktober sampai Maret atau Okmar 2019 hingga 2020. Ritual yang rutin dilaksanakan setiap mau turun sawah itu dilakukan agar para petani diberkahi dan diberikan kesehatan serta keselamatan dalam mengelola pertanian hingga mendapatkan hasil panen yang melimpah. Acara tersebut dihadiri Bupati Sidrap Haji Dholah Mando, Sekretaris Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan PKP II Sidrap Asri, hadir pula Camet Telu Limpoe Andi Mauraga, Sekcam Telu Limpoe Andi Makasau, serta tokoh adat dari adat uang Sidenreng yakni Pancai Tanam Bunga Walie Andi Maisara Mahmud SL. Camet Telu Limpoe Andi Mauraga mengatakan, kegiatan tersebut merupakan adat istiadat masyarakat bugis utamanya warga Amparita Lama sebelum mereka turun sawah. Bupati Sidrap Haji Dholah Mando mengaku bahwa pemerintah saat ini tengah menjalankan program Selamatkan Rawah, Sejahterakan Petani atau Serasi. Warga setempat juga melakukan matojang yakni ayunan raksasa yang terbuat dari dua buah pohon kapuk yang tinggi. Kemudian tali ayunan dibuat dari rotan. Dari Sidrap, Ibrahim. Jurnalis Harian Parepos melaporkan.